TEMPE Kalau tempe merupakan makanan warisan budaya suku Jawa, maka oncom merupakan panganan warisan suku Sunda. Hampir di setiap jalan-jalan, banyak kita temui jajanan yang berbahan dasar oncom. Seperti keripik oncom, combro, nasi tutuk oncom, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Ma Eno, mau dibikin apa ya oncomnya? Bu Enok, ini oncomnya. So, ya terima kasih. Emang oncomnya buat apa sih Bu? Buat bikin serabi, mau cobain serabinya. Nanti Ibu bikinin ya. Ya Bu. Sebaunya aja udah enak. Rasanya pasti dobel enak nih. can i smell it smells like quiche oh ya quiche thank you it's rabbi on top very spicy water 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 wow ulatnya besar-besar eits jangan salah teman walaupun terlihat menggelikan tapi ulat ini nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik ah gimana caranya nah makanya ikut kami yuk melihat proses metamorfosa kupu-kupu di Taman Kupu-kupu Cihanjuang, Bandung, Jawa Barat terima kasih terima kasih Coba, karena ini kelihatan sangat ikci. Tidak, tidak ikci. Ada banyak jenis ulat yang bisa menjadi kupu-kupu. Misalnya nih, Papilio membron, Papilio ambrax, Arema hekabe, dan Pajliopa aristoleciae. Semua ulat ini berkamuflase menyerupai warna pohon tempat dia tinggal. Supaya tidak dimangsa oleh hewan predator. Berbeda dengan ulat dole Shalia Besalpide ini. Mereka mempertahankan diri dengan bentuk tubuh yang berbulu tajam. Terlihat berbahaya kan? Ini kan daunnya sudah pada habis nih. Bantuin dong, mendan-mendan ke tempat yang masih ada daunnya. Ulat kupu-kupu terkenal sangat rakus. Dalam waktu beberapa menit saja, mereka bisa menghabiskan satu pohon ungu. Ini karena mereka harus menyimpan cadangan makanan. Soalnya, saat menjadi kepompong nanti, mereka tidak bisa makan lagi. Pak, kalau di sini? Tidak, Neng. Tidak, Neng. Oh, Neng, gatel tangannya. Kok kayak itu aja? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Ini ulatnya gatel. Oh, ini tidak. Tidak, Neng. Tidak, Neng. Ini bukan i-T. I-T-C-H-Y 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 Gatel. Hmm, curang nih Chris. Dari tadi gak mau megang ulatnya. Hmm, isengin ah. Lih! Apa? Apa yang ini? ethics. Ya идет. Nah, ya Bowl. Uh, no. Ya. Na Pada tahap kepompong atau pupah, bentuk tubuh kupu-kupu dewasa mulai terbentuk, seperti sayap Kepompong biasanya terbungkus lapisan pelindung atau cangkang untuk mencegah hewan predator datang Setelah bersembunyi di dalam pelindungnya selama 18 hingga 28 hari, kepompong akan berubah warna menjadi transparan kehitaman Nah, itu tandanya kupu-kupu siap untuk keluar Nah ini nih, udah ada yang mau keluar nih kupu-kupunya Oh iya Masih proses keluar dia Wow, Chris, 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 look, look, look It's coming out, the butterfly is coming out It's coming out, it looks very beautiful I wonder what color it is Jangan, 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 deh, jangan dipegang, nanti nunggu dia keluar dulu Nanti kalau kita pegang, nanti kupu-kupunya cacat, kalau enggak mati What did he say? Don't touch We have to follow other Oh, you mean we have to wait 4 hours? Yeah Oh, okay Asik asik, kalau cuaca lagi cerah Bu ini, biasanya bakal banyak kupu-kupu yang keluar Tapi ada juga nih kupu-kupu yang tidak berhasil keluar dari cangkangnya Terus jadi cacat deh Kasian ya Oh, oh, what's happen, what's happen? Oh, dia lagi belajar terbang Dia udah ring Kalau mau pegang yang itu aja, yang bawah Masa jangan sayapnya aja, jadi ngambilnya dari badannya Jangan dari sayapnya ya Jangan dari sayapnya Can we touch it? Can we touch it? Boleh dipegang? Boleh, boleh, dari bawahnya aja Kok malah kabur sih, Chris? Katanya suka sama kupu-kupu Put it in my head No, 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 not me, not me Put it in my head You hold the head Hello Oh, it's very beautiful Uh-oh Yang kayak gini ya Dari mana nih? Ini dari Pulau Biak Kuah-kuah Orang sana sih bilangnya kupu-kupu raja Karena ukurannya besar Deli Kayak digigitin semua Digitin-digitin Kelitikin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!